Pores Moro Jambi bersama pemerintah daerah Kabupaten Moro Jambi mengikuti zoom meeting pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah. Kegiatan yang digelar di Aula Puskesma Sengeti ini juga turun dihadiri Kapolda Jambi, Irjen Pol Arahman Wibowo. Kapolres Moro Jambi AKBP Yuyan Priyad Maja mengatakan, kerjasama semua pihak di Kabupaten Moro Jambi berjalan dengan baik dalam pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat. Saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Moro Jambi untuk vaksin dosis pertama dan kedua telah mencapai 70 persen lebih. Untuk capaian vaksinasi akan masih ada beberapa kendala, seperti masih ada orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti vaksinasi. Saya memastikan bahwa kerjasama di Moro Jambi ini berjalan baik, koordinasi juga bagus. Terus, terkait pencapaian, beliau juga sudah dapat tiap hari, memang kita secara manual sudah tercapai hampir di atas 70 persen untuk dosis satu dan dosis dua, namun kita ada kendala untuk memasukkan dalam aplikasi. Nah itu yang harus kita maksimalkan. Kemudian terkait, masih juga ada beberapa temuan terkait dengan banyaknya anak yang belum diperbolehkan, yang orang tuanya tidak memperolehkan untuk bersunti. Padahal itu tujuannya adalah kita ini sebenarnya memberikan hak kepada masyarakat. Jadi masyarakat diberikan haknya, yang biasa minta hak-minta hak, ini haknya sudah ada, hanya kemauan yang saya tidak ada. AKBP Yuyan Priyad Maja mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak perlu takut dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 karena sejauh ini tidak ditemukan dampak negatif vaksinasi di Kabupaten Moro Jambi. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan vaksin dosis ketiga atau vaksinasi booster bagi masyarakat setempat. Jeki Zantoso, Teferi Jambi melaporkan.